Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Kaedah Kalimat Bahasa Indonesia Di sini pembahasannya ada pengertian kalimat Lalu ada syarat kalimat Lalu ada kalimat yang baik dan benar Kemudian ada pola dasar kalimat Terus yang terakhir ada kesalahan dalam kalimat Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian kalimat Yaitu satu menurut Darjawi Jojo Kalimat adalah bagian terkecil dari suatu tujuan atau teks wacana Yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketahasan Kemudian yang kedua menurut Selamet Muljani Yaitu kalimat sebagai keseluruhan pemakaian kata yang berlaku Disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan Mungkin yang dipakai hanya satu kalimat atau lebih Kemudian yang ketiga menurut Badudu Yaitu kalimat sebagai sebuah satuan kalimat Kalimat memiliki dimensi bentuk dan dimensi isi Dari beberapa pengertian kalimat dapat kita simpulkan yaitu Kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan satuan gramatikal yang dapat berdiri sendiri sebagai kata kesatuan Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu ada pola dasar kalimat Di mana dalam berbahasa, baik secara alisan maupun tulisan Kita harus menggunakan pola dasar kalimat Dengan tujuan memberikan maksud atau makna yang jelas kepada lawan bicara Setiap kata atau kalimat terangkai dalam bentuk gagasan Pikiran atau perasaan yang mana semua terangkai dalam kalimat Jadi dasar-dasar kalimat itu telah disebutkan di belakang saya ini Di mana dasar-dasar kalimat itu Bentuk gagasan, pikiran atau perasaan yang Di mana semuanya itu tercantum dalam sebuah kalimat Nah, selanjutnya itu ada kalimat berpola SP Subjek adalah bagian dari kalimat yang menunjukkan pada perilaku, tokoh, sosok, suatu hal Atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan Sebahan subjek diisi oleh kata benda atau perasa nominal Kata kerja, perasa, perasa, perbal, dan klausa Subjek kalimat dapat dicari dengan rumusan pertanyaan apa ataupun siapa Contohnya Yang pertama itu ada kakak sedang melukis Nah, subjek yang diisi kata benda atau perasa nominal Yang kedua itu ada perjalan kaki menyehatkan badan Nah, subjek yang diisi kata kerja atau perasa verbal Nah, predikat yang kedua itu adalah predikat Nah, predikat bagian dari bagian kalimat yang memberi tahu melakukan perbuatan atau action Nah, bentuk predikat dapat berupa kata atau perasa namun Sebagian besar berkelas verbal atau adjektif Tetapi dapat juga berupa nominal atau perasa nominal Nah, predikat dapat dicari dengan rumus pertanyaan bagaimana, mengapa, dan ataupun diapakan Contohnya yang pertama itu Ibu sedang tidur siang Nah, predikat yang diisi dengan kata kerja atau perasa verbal Contoh, gabungan subjek dan predikat Contohnya kayak gambar itu bagus Nah, subjeknya itu berada ada gambar Dan predikatnya itu berada di bagus Nah, yang kedua ada kalimat berpulah spu Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat Nah, objek biasanya diisi oleh nominal, perasa nominal atau klausa Nah, letak objek selalu di belakang predikat Yang berupa verbal Stansitif Yaitu verbal yang menuntut wajib hadurnya objek Dapat dicari objek juga dapat dicari dengan rumusan pertanyaan apa atau siapa Contohnya Yang pertama, mereka memancing ikan pari Nah, objek yang diisikan dengan kata benda atau perasa nominal Yang kedua, orang itu menipu teman saya Nah, objek yang diisi dengan kata benda atau perasa nominal Nah, contoh lengkap spo Yaitu, mereka sedang menunusun karya ilmiah Oke, baik untuk pembahasan yang ketiga yaitu Kalimat berpulah sp-o-pel Dimana pelengkap pel atau komplement Itu adalah bagian kalimat yang melengkapi p Letak pel itu umumnya di belakang p yang berupa verbal Posisi ini juga bisa ditempati oleh O Dan jenis kata yang mengisi pel Dan O juga bisa sama Yaitu nominal atau perasa nominal Katanya sendiri itu seperti ketua MPR membacakan Pancasila Jadi, S-nya ketua MPR B-nya itu membacakan Dan O-nya itu Pancasila Terus, jika dipasifkan menjadi Pancasila Dibacakan oleh ketua MPR S-nya sendiri itu Pancasila B-nya dibacakan Dan K-nya ketua MPR Antara pel dan O berbeda Perbedaannya itu terdapat di jenis pengisiannya Pel bisa diisi oleh adjektif Prasa adjektif Prasa verbal Dan proportional Contohnya itu Kita benci Komunafikan K-nya sendiri itu Prasa proportional Jadi, seperti itu Oke, baik Untuk yang nomor empat itu Selanjutnya kita membahas tentang Kalimat berkura SPK Di kalimat berkura SPK itu Keterangan ket Itu adalah bagian kalimat yang menerangkan pel Dan Klausa dalam sebuah kalimat Pengisi ket atau keterangan adalah Adverbial Prasa nominal Prasa proportional Atau klausa Posisi ket boleh di awal Di tengah dan di akhir kalimat Contohnya sendiri itu Yang pertama ada Antoni menjilid makalah kemarin pagi Kemudian yang B Kemarin pagi Budi berangkat sekolah Jadi, keterangan terbagi menjadi beberapa jenis Di antaranya keterangan waktu Tempat Cara Alat Alasan atau sebab Tujuan Similatif Dan Penyerta Contohnya sendiri itu Yang pertama ada Aulia memotong tali dengan gunting Itu merupakan keterangan alat Yang kedua Mahasiswa fakultas hukum Berdebat bagaikan pengacara Itu termasuk keterangan similatif Contoh gabungan antara S, B, K Itu sendiri Mereka berasal dari Surabaya S-nya itu mereka B-nya berasal Dan K-nya dari Surabaya Jadi, seperti itu Pembahasannya Selanjutnya Yaitu syarat kalimat Persyaratan pokok yang perlu diperhatikan dalam penentuan sebuah pernyataan berupa kalimat Atau bukan adalah Adanya unsur predikat dan permutasi unsur kalimat Keduanya dapat dijadikan alat untuk mengetes sebuah pernyataan Setiap kalimat dalam realisasinya sekurang-kurangnya memiliki predikat Sedangkan pernyataan kompok kata yang tidak memiliki predikat disebut bahasa Dalam syarat kalimat ini Kalimat yang harus memiliki persyaratan seperti Tidak menyimpang dari kahidah bahas Yang kedua, logis atau dapat diterima alat Yang terakhir, jelas dan dapat menyampaikan maksud pesan yang dapat Selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penentuan kalimat Kesalahan ini sering terjadi Karena banyak bandara kita lupa tentang kaidah-kaidah penulisan kalimat Entah itu tentang kesalahan kalimatnya Atau seringkali dijumpai Salah dalam penulisan pola kalimatnya Kesalahan yang pertama yang sering dijumpai adalah Tentang artinya kalimat kontaminasi Apa itu kalimat kontaminasi? Kalimat kontaminasi atau seringkali dikatakan kalimat rancur adalah kalimat yang kacau susunannya Namun, kekacauan susunan kata dalam kalimat itu sifatnya khas Kenapa dikatakan khas? Dikataan khas karena adanya membentukkan satu kalimat yang kurang tepat dari dua kalimat yang benar Sehingga gagasan kalimatnya menjadi kabur atau tidak jelas Contohnya, ini salah Dalam perutnya mengandung racun Sedangkan contoh yang benar adalah perutnya mengandung racun Yang kedua adalah ketidakjelasan unsur subjek dan predikat dalam kalimat Pada sebagian kalimat, yang tidak jelas unsur subjek dan tidak memiliki unsur predikat Akan membuat ketidak efektifan dan hanya memiliki unsur lain Seperti unsur objek, keterangan, ataupun pelengkap Contohnya, ayah ke kantor jam 7 pagi Tidak ada unsur predikat di dalamnya Yang benar adalah ayah pergi ke kantor jam 7 pagi Ada unsur predikat Yakni kata pergi dalam kalimat tersebut Salah yang ketiga adalah gejala pleonasmo dalam kalimat Yang dimaksud dengan gejala pleonasmo dalam kalimat Adalah penggunaan unsur kata atau bahasa yang berlebihan Contohnya, para tamu-tamu mulai datang ke pesta itu Itu adalah contoh yang salah Kalimat di atas memiliki masalah pada pemborosan kata para tamu-tamu Sedangkan kalimat yang benar adalah para tamu mulai datang ke pesta itu Kesalahan penyusunan kata yang keempat yaitu penggunaan kata yang salah dalam kalimat Misalnya saja pada penggunaan kata depan di yang sering terjadi kesalahan Contohnya, pada kalimat pakaian itu disimpannya di dalam lemari itu adalah kalimat yang salah Yang selanjutnya tentang kalimat yang baik dan benar Di mana sebuah kalimat harus disusun berdasarkan kriteria yang ada atau syarat dari sebuah kalimat Di mana kalimat yang pertama yaitu kalimat harus menunjukkan subjek yang jelas Di mana subjek ini menunjukkan pelaku dalam sebuah kalimat Biasanya subjek ada di depan atau di tengah dari sebuah kalimat Contohnya, untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan memencara Namun subjeknya sudah ada Tapi subjek tersebut belum jelas Di mana kata untuk ini menunjukkan yang tidak jelas Kata untuk harusnya dihilangkan atau tidak ada dalam sebuah kalimat tersebut Jadi perbaikannya, pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan mewancara Yang kedua, kalimat memiliki predikat yang jelas Di mana predikat ini dalam sebuah kalimat kedudukannya harus benar Sehingga nanti dapat dikatakan sebuah kalimat itu sempurna Contohnya, untuk mendapatkan data yang valid Peneliti harus ke lapangan Itu merupakan contoh yang tidak berpredikat Di mana tidak ada sebuah predikat yang jelas Harusnya sebuah kalimat tersebut harus ditambahkan sebuah kata Misalnya, kata pergi Di mana untuk mendapatkan data yang valid Peneliti harus pergi ke lapangan Nah, itu sudah merupakan contoh kalimat yang baik Tiga adalah bahasa yang kalimat majimu tidak boleh dipenggal atau tidak boleh dipisahkan Di mana dalam pemakaian bahasa Sering ditemukan beberapa kalimat yang seharusnya digabungkan namun dipisahkan Karena mungkin orang yang menulis belum mengetahui kaedah yang benar dalam susunan kalimat Contohnya, para peserta di kelas datang terlambat Sehingga mereka tidak dapat menyebuti acara Nah, di situ kan kata antara kata terlambat dengan kata sehingga ada sebuah titik Yang mana menunjukkan adanya jeda Seharusnya titik tersebut harus dihilangkan Di mana perbaikannya seperti para peserta didik Diklat datang terlambat sehingga mereka tidak dapat mengikuti acara Sehingga kata titiknya dihilangkan Yang keempat, kalimat disusun secara padu Di mana sebuah kalimat tidak hanya harus dramatikal Namun harus padu Di mana kalimat ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik Yang baik dan jelas di antara unsur-unsur Atau kata atau kelompok kata yang membentuk sebuah kalimat Kepaduan dari sebuah kalimat ini dapat merusak sebuah kalimat Dikarenakan biasanya kata depan yang penempatannya tidak cocok dengan sesuai dengan kriteria yang ada Dan biasanya dikarenakan keterangan aspek atau modalitas Contohnya, kami akan membicarakan tentang sistem pendidikan di Indonesia Kalimat tersebut tidak padu Karena ada kata depan tentang Yang mana kata depan tentang ini harus dihilangkan Jadi, kami akan membicarakan sistem pendidikan di Indonesia Yang selanjutnya Kalimat memiliki bentuk yang sejajar atau paralel Di mana kesejajaran bentuk berarti pengungkapan gagasan yang sama fungsinya Kedalam suatu bentuk struktur yang sama pula Contohnya, kegiatan yang telah kami lakukan adalah mengumpulkan informasi Kemudian, perencanaan bahan bacaan dan menyusun rancangan Ketiga unsur tersebut sebenarnya sama fungsinya Namun, ketiga unsur tersebut tidak membentuk suatu kesatuan yang dijajar Di mana di dalam kata pencarian bahan bacaan Seharusnya kata pencarian itu harus dibenarkan Jadi, perbaikannya kegiatan yang telah kami lakukan adalah Mengumpulkan informasi, mencari bahan bacaan dan menyusun rancangan Dengan diakhiri tanda titik Seperti kriteria dalam sebuah kalimat Yang selanjutnya, ada susunan kalimat dengan kata yang hemat Maksudnya di sini, sebenarnya kalimat harus dibikin dengan singkat pada jalan jelas Sehingga lawan bicara atau orang yang membaca Mengerti dengan maksud yang kita sampaikan Yang pertama, ada tidak mengulang subjek yang sama dalam kalimat majemuk Contoh, para hadirin dimohon berdiri Kata para itu sudah menunjukkan jumlah yang jamak atau lebih dari satu Sehingga yang tepat adalah hadirin dimohon berdiri Yang kadang kita juga menyumpai Sebuah kata banyak itu disatukan dengan kata yang juga mempunyai maksud yang jamak Seharusnya kata banyak itu harus berdiri sendiri Dimana tidak boleh disampingkan dengan kata yang sama Yang mempunyai maksud yang jumlahnya lebih dari satu Yang kemudian menghilangkan bentuk yang berjinonim Contohnya, dia bekerja keras demi untuk menghidupi anak istrinya Antara kata demi dan an untuk harus dihilangkan salah satunya Karena mempunyai maksud atau arti yang sama Yang kemudian, susunan kalimat dengan ketunggalan arti atau tidak berbuku Atau tidak mempunyai makna yang lebih dari satu Contohnya, pria dan wanita yang memakai pita akan mengikuti lomba balap karung Pada kalimat tersebut, siapa yang memakai pita itu? Wanita saja atau wanita dan pria? Jika yang memakai pita itu hanya wanita Struktur tersebut perlu diubah Jadi perbaikannya, wanita yang memakai pita dan pria akan mengikuti lomba balap karung Yang kemudian, susunan kalimat harus logis Dimana, sebuah kalimat yang logis Mengandung arti bahwa kalimat tersebut berdasarkan penalaran atau logika yang baik Dan dapat diterima oleh akal sehat Kalimat yang logis diartikan sebagai suatu perkataan Maupun kalimat yang masuk akal Jadi ini salah satu dari contoh kalimat yang baik dan benar Contohnya, hati-hati sering terjadi kecelakaan di simpang lima Dari kalimat tersebut, kita memahami bahwa hanya Di simpang lima ini sering terjadi kecelakaan Sehingga kita harus berhati-hati Terima kasih telah menonton video ini Hapfali, apa yang kalian bisa jadi pengetahuan yang berguna Jadi, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!